Pada saat ibu proses transaksi sama klien-klien ibu yang banyak itu tadi, ada cerita unik nggak sih ibu? Salah satu yang terdekat kemarin ini adalah Niki Tirta dan Gracia Poli. Gracia Poli ibu? Iya. Wow, Olympic winner? Betul. Wow, gimana itu ibu? Wah, ini menarik nih beberapa TV ibu. Saya mengucapkan selamat buat Bu Santi Suntia yang meraih penghargaan sebagai Marketing Associate ke-7 Kategori Nasional Senturi 21 Indonesia. Selamat ya ibu. Semangat pagi, Property People. Halo, Property People semua. Selamat datang di Podcast C21 episode kali ini. Bersama dengan saya, Ardian Tuwibowo dari Senturi 21 Indonesia. Di sini mungkin kelihatannya saya sendiri, tapi saya nggak sendiri, Property People. Saya ditemani oleh dua orang narasumber sekaligus. Wow, beliau ini adalah prinsipal dari Senturi 21 Primarket 2. Please welcome Bapak Ade Mulyana dan juga Ibu Santi Kristianti. Halo Pak Ardi. Halo Pak Ardi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa dasyat. Luar biasa dasyat, semangat. Semangat. Nah, spesial kali ini kita akan membahas topik yang ini seksi banget sih menurut aku ya. Topiknya adalah PPKM. Property Pilihan Kaum Millenials, khususnya yang ada di Bintaro. Wah, ini saya udah nggak sabar nih mau mengulik sama narasumber-narasumber saya yang udah duduk di depan saya kali ini ya. Nah, aku mau tanya nih buat Pak Ade atau juga Ibu Santi ya. Bagaimana sih Pak, Ibu, perkembangan penjualan properti primary dan secondary khususnya di daerah Bintaro? Mungkin saya mau bertanya sama Pak Ade dulu. Silahkan Pak Ade. PPKM buat kami ini istingkatanya penjualan properti kami meningkat. Ya, jadi tapi kalau boleh disampaikan bahwa setiap kantor punya kulturnya masing-masing ya. Untuk produk primary, kami dalam satu tahun di September 2021 ini, lebih banyak hampir 95% penjualan kami di prospek secondary. Ya, meskipun kami tahu di Bintaro Jaya produk primary sedang melakukan diskon, kurang lebih ada 10% sesuai dengan program pemerintah. Iya, iya, iya. Perkembangannya selama, apalagi selama pandemi ini ya, Ibu ya? Mungkin boleh diceritain, Ibu? Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Ade bahwa memang kantor kita khususnya ya, penjualan secondary itu meningkat tajam. Wow, luar biasa. Jadi kita memang fokus di secondary karena memang Bintaro Jaya sendiri masih punya produk yang memang mereka juga punya keunggulan. Tetapi ya kita juga tidak kalah bersaing karena memang yang lebih menarik dari secondary karena memang harganya jauh lebih bagus ya dibanding dengan yang primary dari Bintaro Jaya sendiri. Oke, Pak Ade ini kan di Bintaro ini kan luas banget ya Pak Ade ya. Boleh tahu dong Pak Ade kalau di Bintaro itu sendiri, bagian-bagian mana sih Pak yang seksi, yang banyak banget peminatnya itu. khususnya ini di daerah Bintaro, Pak Ade? Bintaro Jaya banyak sekali klusternya, namun area yang paling sangat digemari oleh konsumen itu salah satunya adalah kebayoran residen. Ya jadi ini tempat berkumpulnya orang-orang elit, orang-orang kayanya Bintaro Jaya itu tinggal di kebayoran residen. Di situ ada kebayoran head, kebayoran teras, kebayoran view, kebayoran garden, dan sekarang sudah ada club host-nya di sana. Dan banyak sekali menjadi kebanggaan kalau tinggal di area sini. Kluster yang lain ada Discovery, ada Emerald, ada kluster Menteng Bintaro. Oke. Nah ini area-area yang paling digemari. Kami banyak sekali menguasai area-area yang favorit ini. Karena memang segmennya, baik millennial, ataupun user, ataupun investor, banyak sekali bermain berinvestasi di area di sini. Oke, interesting. Kalau boleh tahu nih Bu Santi, kalau untuk daerah itu yang tadi disebutkan Pak Ade itu harga pasarnya sekitar berapa sih Bu? Sektor 7 dan 9 merupakan salah satu kawasan elitnya Bintaro Jaya. Berkisar sekarang sih mungkin di atas 1,5 M ya. Dan memang di bawah 1,5 M hampir dipastikan tidak ada. Kalaupun misalnya ada pun memang benar-benar orang yang sudah BU banget gitu ya. Tapi antara 1,5 M sampai dengan 7 M itu ada di wilayah sektor 9. Oke, rangenya segitu kurang lebih ya Bu Santi. Wow, interesting ya property people. Oke, aku mau bertanya lagi nih. Selama pandemi ini kan aku lihat memang di Bintaro ini, apalagi sentri teman-teman market ini kan banyak juga nih. Produktif lah bisa dibilang ya teman-teman. Juga banyak yang closing, proper segala macem. Nah, mau tahu dong siapa aja sih marketnya yang merebut pasar property Bintaro apalagi di saat pandemi seperti ini? Ya, marketnya itu siapa aja sih yang memang dominan di sini gitu. Mungkin Pak Ade bisa share ke kita Pak Ade? Ya, baik kalau kita lihat pembeli ini ada yang karakternya user ya, dipakai sendiri atau investor. Dalam artian dibeli, disewain atau dibeli kadang dijual lagi. Oke. Ya kan? Usia berapa sih? Ya salah satunya milenial. Banyak Pak ya? Milenial ya cukup banyak. Oke, oke. Usia-sia saya gini ya Pak ya? Bu Santi juga milenial. Rata-rata mereka membelinya dengan cara berHPR. Milenial ini kalau diperhatikan, income-nya sudah cukup lumayan, namun jarang nabung. Aduh, ini kayaknya Pak Ade lagi ngomongin ke saya nih. Jarang nabung. Jadi memang ngambil segmen KPR untuk pelafon dengan 90% pencairan. Jadi memang DP-nya akan minim gitu kan. Good news-nya sebenarnya buat property people, ini memang time to buy sebenarnya. It's time to buy. Ya, karena suku bunganya sedang sangat rendah sekali. Menurut saya 10 tahun terakhir, ini suku bunga rendah. Justru pada saat pandemi seperti ini Pak? Bahkan di masa pandemi saat ini. Jadi kalau didominasi, banyak milenial yang beli di masa pandemi ini. Beberapa memang, 40% memang, meskipun kita ada beberapa bayar-bayar yang cash. Yang cash itu didominasi justru sama investor. Oh justru investor ya? Ya, investor juga 2020-2021. Banyak investor-investor kami mendapatkan keuntungan, mendapatkan opportunity, mendapatkan profit di masa pandemi ini. Banyak penjual yang jual sangat murah, dibeli, dirapiin, dijual. Justru profit malah ya? Ya, diambil sama yang milenial tadi. Oh, oke, 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 oke. Jadi emang ini perpaduan yang luar biasa. Kami bertumbuh juga, pembeli-pembeli investor kami, justru di masa pandemi ini. Saya jadi tertarik nih Pak Ade bilang, milenial banyak yang beli. Sekarang saya jadi tertarik, kayaknya habis ini saya nabung nih. Oke, oke, oke. Jadi memang rata-rata itu ya Pak Ade ya. Memang kalau di Bintaro ini, lebih milenial justru juga banyak ya. Dari investor juga banyak, investor juga pasti kan juga ada gitu ya. Nah, aku penasaran nih sama Bu Santi gitu ya. Ini kan pencapaian penjualan Century Tuan-Tuan Primarket dulu kan khususnya pada saat pandemi ini kan pencapaiannya bisa dibilang bagus. Bukan bisa dibilang, tapi emang bagus, sudah teruji ya. Di award-award kita juga Century Tuan-Tuan Primarket kan menang berapa kali di buat award bergensi gitu ya dari kita ya. Nah, saya penasaran nih Bu, selama pandemi ini, apa sih hal-hal yang paling berpengaruh dalam pencapaian para agent-agentnya Century Tuan-Tuan Primarket bisa tetap produktif, bisa tetap memberikan servis yang bagus, itu apa sih rahasianya, kiat-kiatnya apa sih Bu? Ya, betul sekali. Bahwa di masa pandemi ini, perkembangan properti khususnya di Primarket 2 itu sangat pesat ya. Apa sih rahasianya? Kalau ditanya sama Pak Ardi, saya cuma bisa jawab bahwa justru di saat yang lain agen menjadi pahlawan rembahan. Aduh, saya lagi kena. Di saat semua orang menjadi pahlawan rembahan, para agent banyak yang tiarap gitu ya. Kita bekerja dua kali lipat dari biasanya. Apa sih yang kita lakukan? Kita follow up nih, kita tanya kepada pemilik-pemilik properti, apakah ada update harga, apakah ada kenaikan harga atau penurunan. Nah, dari situ kita bisa langsung menginformasikan kepada klien-klien kita, apa ini ada barang hot sale, apa ini ada barang murah. Kalau misalnya kita tidak melakukan itu, ya tentunya kita tidak akan mendapatkan update dari barang-barang yang kita jual. Nah, itu salah satu rahasianya. Yang kedua memang, iklan kita juga dinaikin lebih cepat juga ya. Lebih gencar lagi. Sehingga respon-respon dari kita secara serentak itu akan berkembang pesat juga. Semua portal kita lakukan. Jadi memang, saat kita meraih pendapatan atau misalnya closing yang sebanyak-banyaknya, memang kita bekerja dua kali lipat. Justru malah dua kali lipat. Tidak boleh rebahan tuh, kata Bu Santi. Justru agent inilah saatnya gitu ya. Tentunya dengan menjaga prokes. Pasti dong. Ini kayak kita pakai masker ya, pakai masker. Bu Santi sama Pak Ade juga pakai masker. Jadi kita memang tetap menjaga protokol kesehatan. Karena kan memang ada beberapa juga owner yang tidak bersedia untuk melihat rumahnya. Oh iya, betul. Kita berpikara ya. Misalnya, kita buat videonya. Kita bikin, kita bercerita tentang itu dalam bentuk video. Itu juga merupakan salah satu cara kita. Dan kemudian, kalau misalnya rumah kosong, ya kita tetap juga bisa antar. Ada juga beberapa klaster yang ditutup waktu itu. Ya tidak me, apa ya, tidak merubah kita untuk tidak bisa closing. Tetap bisa closing. Tetap bisa closing? Tetap bisa closing. Berarti memang pemanfaatan teknologi itu apalagi pada saat pandemi ini memang benar-benar dimaksimalkan di sini ya Pak Ade, Bu Santi ya. Wah, luar biasa. Pak Ade, saya penasaran nih, kalau untuk pandemi kan memang kita sudah ada dari tahun lalu ya Pak Ade ya. Nah, pencapaian kantor sentri-tentri market dibandingkan tahun lalu dan tahun ini, itu gimana sih Pak? Apakah ada kenaikan kah? Penurunan kah? Atau seperti apa sih Pak? Semester 1 di 2021, omset kami bertumbuh 30% dibanding semester 1. Boleh saya kasih plus dulu deh. Luar biasa. 30% Pak Ade. Wow, menarik. September ini, omset kami 90% naik daripada September tahun lalu. Ini lebih-lebih lagi nih Pak Ade. Tadi 30%, sekarang 90%. Bu Santi ini closing aja 21. bulan September ini. Teman-teman juga banyak yang hat-trick. Kita sebut hat-trick karena closingnya 3. Saya juga menggenapi untuk yang hat-tricknya. Ada beberapa teman-teman yang closing bulan ini juga 3. Tempat kalau saya hitung September ini, kita seperti satu hari, satu closing. Wah, satu hari, satu closing? Ini di September luar biasa. Karena, jujur kalau boleh disampaikan bahwa sebenarnya kami sering menyampaikan kepada teman-teman menjadi agent itu harus 3 hal yang harus diperhatikan. Apa itu Pak? Pertama, kita harus punya nilai tambah apa dibanding teman-teman yang lain. Iya kan? Kalau yang lain iklannya 10, kalau pengen bersaing, nggak punya kompetitor, ya iklannya dinaikin. 2 kali lipat. Kalau boleh dilihat nanti Property People, bicara Bintaro, semua hampir dikuasai iklannya oleh Sendori Primarket II. Wow! Bintaro, rajanya Bintaro nih para Property People. Jadi, nilai tambahnya apa? Kami juga benar-benar melakukan service buat teman-teman semua. Kami bikin kelas training, jadi orang-orang baru pun bisa closing. Orang-orang baru kalau closing pun dilakukan pendampingan. Sehingga benar-benar klien itu terpuaskan. Kemudian, kita juga berpikir untuk yang kedua adalah faktor kali. Mungkin kalau teman-teman agent di luar sana, closing 2, closing 3 itu sudah cukup berat. Karena setiap closing kan ada tanggung jawab tersendiri. Harus ke notari, harus ke bank, banyak yang diurus. Di sini, ada yang closing 10 dalam 1 bulan. Itu masih enjoy aja. Menikmati hidup masih bisa sama keluarga. Karena support system yang dibentuk memang sangat-sangat kuat. Kami sebagai deputy ikut membantu mencarikan problem solver di setiap transaksi. jadi faktor kali itu adalah ketika teman-teman bentrok ketika ada bayar yang sama. Kami dilekasikan teman-teman yang nggak ada bayar. Kita bekerja sama ketika melisting agak kesulitan, yaudah bekerja sama. Itu kita ciptakan faktor kali agar teman-teman ini bisa closing. Kalau nggak closing di tempat sini, closing di tempat sini. Dengan teman A, teman B, teman C. nah sehingga itulah yang membuat setiap marketing ini berpotensi closing di atas tiga. Dalam satu bulan, Pak? Dalam satu bulan. Kemudian yang ketiga memang kita menjadi agent property itu harus menciptakan banyak problem solver buat para klien. Iya, karena kan consultant ya, Pak? Iya. Jadi nggak sih gendar jualan. Iya, iya. Mungkin di tempat lain nggak bisa ditransaksikan, kita bisa ditransaksikan. Karena kita mapping apa nih kendala-kendalanya kita urai satu persatu sehingga transaksi-transaksi yang mungkin di awal-awal potensi keberhasilannya misalkan 80%, kita bisa dinaikin menjadi 95% misalkan. Karena dari awal udah kita tracking kira-kira permasalahan apa yang mengganjal. Jadi dari awal kita bisa mensiasati ini harus dipararelkan, ini harus dicari solusinya, sehingga di ujung bisa terselamatkan menjadi ACB, menjadi pencairan rejeki buat teman-teman semua. itu kurang lebihnya seperti itu. Menarik, menarik Pak Ade, menarik, menarik. Nah, aku mengambil kesimpulan nih dari tiga hal yang tadi Pak Ade notes ke kita ya. Itu berarti kan satu apa ya, bisa dibilang satu payung besarnya adalah culture. Nah, Bu Santi sendiri kalau melihat culture di center itu seberapa efektif untuk bisa mendukung para teman-teman sehingga ya itu tadi pada cerita sebulan minimal tiga kali kausingnya. Gimana, Bu Santi? Ya, bicara tentang culture, betul. Kita ini sudah punya culture yang sangat baik ya, khususnya di primarket 2. Saya, bagian dari deputi, bagian dari manajemen, mengupayakan bagaimana caranya, yang pertama, marketing harus happy. Wah, benar-benar. Kalau happy bawaannya udah? Marketing harus happy dulu, dia datang ke kantor dengan bahagia ya. Dan dia juga harus bisa bersinergi dengan teman-teman yang lain. Sehingga tercipta kebahagiaan terus-menerus ya. Karena kita kan best on komisi ya. Jadi, kita kalau misalnya nggak bisa menciptakan kebahagiaan itu sendiri, akan sulit bekerja sama dengan teman-teman lain. Baik itu kobrok hampir dibilang kita jarang sekali melakukan kobrok karena sinergi satu sama lain antara teman di kantor ini cukup baik. Ada yang pinter melisting, ada yang jago jualan, dengan support system yang kita punya, maka terciptalah closing yang bertugi-tugi itu. Bahkan tadi Bu Santi katanya sudah sebelas ya, Pak Ade. Sebelas. Luar biasa. Nah, aku penasaran nih, Bu Santi, tadi kan Ibu closing sebulan itu bisa tadi Pak Ade bilang sebelas gitu ya kan. Berarti kan itu satu bulan loh. Berarti setahun itu sudah berapa banyak gitu. Nah, dari berapa banyak kliennya Bu Santi nih, ini saya mau mengulik sesuatu nih kepada Bu Santi gitu ya. Apa sih Ibu, ada cerita-cerita unik nggak sih pada saat Ibu proses transaksi sama klien-klien Ibu yang banyak itu tadi, ada cerita unik nggak sih Ibu? banyak sih ya. Kalau dari setiap transaksi itu pasti unik ya. Kita ketemu sama owner yang ramah banget. Ada juga yang misalnya maunya buru-buru gitu kan. Kita harus bisa memediasi kedua belatihan. Yang unik dari yang lain adalah kalau kita ketemu sama misalnya selebriti misalnya yang jadi selebriti yang closing di sini. Banyak ya, ada beberapa juga di sini. Siapa aja boleh dong Bu, disebut tuh. Kehafal lah, salah satunya yang terdekat kemarin ini adalah Niki Tirta dan Gracia Poli. Gracia Poli Bu? Iya. Olympic winner? Betul. Wow, gimana tuh Bu? Wah, ini menarik nih beberapa TV Bu. Halo, saya Gracia Poli saya mengucapkan selamat buat Bu Santi Suntia yang meraih penghargaan sebagai marketing associate ke-7 kategori nasional Senturi 21 Indonesia. Selamat ya Bu, Gracia Poli adalah salah satu pemenang di olivirnya di Tokyo kemarin 2020. Pada saat itu memang terjadi transaksi yang memang sedang berjalan. Oke. Gracia Poli-nya sendiri sedang bertanding. Jadi saya tidak mau mengganggu transaksi itu dengan cara memberitakan hal-hal yang gak enak gitu ya. Jadi saya tetap di sini misalnya ketemu yang gagal saya tetap mencari pengganti gitu ya. sampai pada akhirnya begitu pulang dengan kabar gembira kemenangan yang dibawa dari Jepang. Medali emas loh Profi Poli. Gak tanggung-tanggung loh. Saya juga menginformasikan bahwa rumah sudah terjual dan itu membuat ini bahagia banget ya. Saya sendiri punya klien seperti Gracia Poli yang humble dan baik hati dan mau support saya membranding saya itu luar biasa. Jadi bahagia dan ikut bangga juga ya bisa bertransaksi dengan Gracia Poli. Pasti dong kita aja bangga loh semua menurut saya. Baik orangnya Bu ya? Baik. Baik sekali. Itu proses kenalnya gimana sih Bu? Saya mengenal seorang Gracia Poli itu kurang lebih 5 tahun ya. Sudah 5 tahun? Sudah 5 tahun. Jadi memang beliau adalah salah satu pemilik properti di Bintaro Jaya. Kemudian memang kebetulan memang sudah banyak properti yang dimiliki oleh beliau dan ada juga yang disewakan. Hubungan saya dengan beliau cukup baik karena mungkin service dari Senturi sendiri ya. Jadi puas ya. Kita memberikan service yang baik sehingga pada saat beliau mau menjual pun langsung menitipkan kepada kita. Alhamdulillah sih closingnya juga sama kita. Jadi pertemuannya beliau menelpon saya dan kemudian sampai dengan sekarang terjalin komunikasi yang baik. Ternyata memang unik ya Bu ya Gracia Poli itu tadi ibu cerita soal kendalanya apa dia lagi bertanding persiapan terus cara ibu menghandle kesulitan itu ya kan sampai akhirnya cari bayar lagi segala macam. Ceritanya emang masing-masing closing ini ada cerita tersendiri gitu ya. Oke terakhir nih Pertamaian saya mau bertanya kepada narasumber saya adalah apakah ada nih pesan-pesan khusus buat para agent property agar mereka bisa maksimal dalam melakukan penjualan atau buat para property people yang memang sedang mencari hunian tepatnya daerah Bintaro nih ya. Baik buat para agent menurut kami bahwa menjadi agent property harus melakukan beberapa hal yang harus dilakukan naikkan nilai tambah masing-masing. coba cek apakah sudah memiliki nilai tambah dari kecepatannya men-share informasi-informasi kepada bayar kemudian men-service dengan baik selalu memberikan problem solver buat para klien dan menurut saya pribadi bahwa secara naluri secara alamiah bahwa kita dianugerahi dua telinga satu mulut lebih pekalah dalam mendengar menangkap kebutuhan para konsumen sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat setelah kita mendengarkan sebenarnya apa sih kebutuhan mereka kita memberikan solusi buat mereka sehingga mereka sangat puas. Itu saja Pak Ardi. Wow, wow, wow boleh kasih aplaus dong buat Pak Ardi jawabannya luar biasa benar-benar memotivasi nah, akhir Bu Santi kalau emang lagi proper people yang mau cari nih apalagi khususnya dari Bintaro hubungnya kemana Bu Santi ya, betul buat properti people yang ingin mencari hunian di sekitar Bintaro maupun baik itu sewa maupun jual pastikan mencari agent properti yang profesional yang bisa memenuhi kebutuhan properti people jadi tidak salah lagi pilih century 3 market 2 wow, nih century 3 market 2 nih hubunginya kemana Bu? hubunginya bisa ke Pak Ade bisa ke saya dan portal iklan semua banyak oh, oke cari aja century 21 prima arcade 2 jangan lupa di follow juga instagramnya di apa Pak Ade? century 21 dot prima arcade 2 century 21 dot prima arcade 2 langsung di follow abis ini ya wow, thank you banget Pak Ade dan Bu Santi sharing-sharingnya hari ini nih banyak banget nih ilmu yang bisa dibagikan ke para properti people semua di rumah yang mendengarkan ini ya tadi juga Pak Ade tadi juga Pak Ade bilang soal menambah value nah semoga aja podcast kita kali ini bisa menambah value buat semua properti people yang memang mendengarkan di Spotify ataupun nonton di YouTube channel century 21 Indonesia sehat-sehat Pak Ade semoga sukses closing-nya bisa lebih banyak lagi amin thank you demikian podcast C21 episode kali ini podcast C21 tersedia di Spotify dan juga pastinya di YouTube channel century 21 Indonesia so jangan lupa di subscribe saya Ardian Towiwowo dari century 21 Indonesia pamit kita ketemu lagi di podcast C21 berikutnya bye-bye